Halo pencinta militer tanah air, kembali lagi bersama nyaris terkenal Marinir kerajaan Inggris merampas sebuah kapal tanker minyak raksasa Iran di Selat Gibraltar pada tanggal 4 Juli 2019 Karena mencoba untuk membawa minyak ke Surya, aksi penyitaan kapal ini membuat Teheran marah Kapal tanker minyak tersebut dirampas karena dianggap sebagai pelanggaran sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap Surya Kapal tanker Grey 1 disita di wilayah Inggris di ujung selatan Spanyol Setelah berlayar di sekitar Afrika, rute panjang dari timur tengah ke mulut Mediterania Kementerian luar negeri Iran memanggil Duta Besar Inggris untuk menyuarakan protes Mereka menyampaikan keberatan yang sangat kuat terhadap perebutan kapal yang ilegal dan tidak dapat diterima itu Meski milik Iran, kapal itu mengibarkan bendera Panama dan terdaftar sebagai kapal yang dikelola oleh sebuah perusahaan di Singapura Otoritas maritim Panama mengatakan pada hari Kamis lalu bahwa Grey 1 tidak lagi terdaftar Dalam daftar kapal internasional Panama sejak tanggal 29 Mei Penasehat keamanan nasional Amerika Serikat, John Bolton, sangat senang dengan tindakan Inggris ini Dia mengatakan penyitaan kapal itu merupakan berita bagus Dalam cuitannya, John Bolton mengatakan Amerika dan sekutu akan terus mencegah rezim di Teheran dan Damaskus Mengambil untung dari perdagangan ilegal ini Data pengiriman yang ditinjau oleh Reuters menunjukkan bahwa kapal tanker itu membawa minyak Teheran di lepas pantai Iran Meskipun dokumen-dokumennya mengatakan minyak itu berasal dari negara Irak Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi terhadap Suriah Dengan melarang pengiriman minyak ke negara Presiden Bashar al-Assad itu sejak 2011 Namun sebelum ini Uni Eropa tidak pernah menyita tanker minyak di laut Berbeda dengan Amerika Serikat, Eropa tidak menjatuhkan sanksi luas terhadap Iran Salah seorang pengamat mengatakan ini adalah pertama kalinya Uni Eropa melakukan sesuatu yang sangat agresif Dan dia membayangkan itu juga dikoordinasikan dalam beberapa cara dengan Amerika Mengingat pasukan anggota NATO telah terlibat Ini kemungkinan dimaksudkan sebagai sinyal kepada Suriah dan Iran serta Amerika Bahwa Eropa menanggapi penegakan sanksi dengan serius Dan bahwa Uni Eropa juga dapat menanggapi masalah Iran terkait dengan negosiasi nuklir yang sedang berlangsung Pihak berwenang di Gibraltar tidak menyebut sumber minyak atau kepemilikan kapal ketika mereka terlibat dalam penyitaan Tetapi Iran mengakui kepemilikan kapal itu dan kemungkinan bahwa para awaknya merupakan warga negara para mullah tersebut Pemerintah Gibraltar mengatakan bahwa pihaknya memiliki alasan yang masuk akal Untuk percaya bahwa Grace I membawa minyak mentah ke kilang minyak bania di Suriah Terima kasih telah menonton!